iya nakal seger banget airnya tiba-tiba mataharinya tuh bersinar gitu hi semuanya, it's Nintan Jolas and welcome back to my channel selamat pagi semuanya ini masih jam setengah 10 atau jam, ya jam 10 kurang gitu Nintan udah ada di salah satu pemandian yang lokasinya jauh banget dari Jembaran ini kita lagi ada di Menanga Karangasem namanya itu Tukat Arca jadi ini tuh pemandian umum gitu dan juga ada waterfallnya, ini pertama kalinya Nintan kesini, Nintan cukup banget sama pemandiannya ini, jauh-jauh Nintan dari Jembaran, tadi otw jam setengah 8 gitu itu langsung aja kita kesana guys disini tuh mendung, bala tadi di Denpasar itu nggak ada Denpasar sih ya Denpasar Bandung itu terang banget ternyata disini mendung, jadi kita harus cepet-cepet biar nggak keburu hujan sekarang kita udah sampai disini sepertinya, kalau sebelum-sebelumnya itu disini ada warung gitu ada toilet, pokoknya fasilitasnya lengkap cuma hari ini lagi tutup entah karena tutup sementara, karena hari ini tuh ada labu dan ini tuh odalan atau memang udah tutup atau karena hujan ya ini dia tempatnya tapi menurut ini airnya dalem gitu nggak sih ini pirip-pirip suganing cuma disini lebih luas tempatnya dan disana ada air seginya gitu kita udah selesai ganti pakai bikini hari ini tengok nyentan warna merah suasanya disini nggak mentuh ya tadi tuh sempat gerimis tapi sekarang udah mulai kelihatan ada matahari kita harus cepat-cepat disini karena takutnya betul lagi hujan nah disini tuh bener-bener luas banget dan ada banyak banget sumber mata air disana tuh juga ada air segini-segini gitu kita udah tau tadi kan baca ada disebelahnya tuh ada papan keumuan katanya nggak boleh mati di area nah itu takut-takut gitu kalau ini airnya bakalan dalem banget tapi sumpah ini airnya jernih banget bener-bener jernih banget dan luas banget di ujung sana juga ada beberapa kolam kita langsung aja mulai daruh imun sakit oke guys jadi bener-bener luas banget disini itu utapu ujung barat karena ada disana situ ada kolam keku-keku ini sih yang paling jernih kita mau nemannya disini air ini nggak oke 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 Bawang 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 Mana pohonnya Ini sudah habis Ini sudah habis enak kalau udah dimakan lagi lagi merah dia udah agak-agak gitu loh Hai berutang nulasnya dulu jadi intan udah nyemplung intan memutuskan untuk nyemplung di kolom yang sebelah sini itu bagus cuman agak potor gitu loh enggak sih disini yang bening banget Tentu sengaja nggak mandi dari Denpasar jadi pagi nggak mandi jadi jembaran biar bisa mandi di sini Hai eh segera banget akhirnya ciba-tiba mataharinya tuh bersinar gitu tadi tuh udah ngeringi sudah mau hujan nanti pada matahari ini cocok nih buat kalian hari minggu gitu kesini weekend teman ngiling disini karena itu kan jauh banget tadi keramaian ya jadi kayak bener-bener nilai segitulah ya terus terbuka dong durasi sekarang nih kita belum habis Hai keteritanya sebayangkan disana tuh kayak bau-bau ya kayak gitu loh kok kak bau duret udah lihat pohonnya ini ternyata Hai gigi tahu tajam tahu ini dia dan pasapnya 50 ribu harga ini di mana kau tanah enggak durenya jatuh nggak dia cukup gitu loh jadi emang udah matang dia tadi ada anak-anak SMA jutsi guys kaget banget di sini tuh bener-bener kayak gimana ya sekarang matahari itu udah bersinar cuma karena ada banyak pohon-pohon kita masih sejuk gitu dan airnya bener-bener dingin banget di sini ya pokoknya luas pokoknya karena aku senjata ini tanpa besar benanda ya kita bisa aku gak bisa bisa jadi aku cuma bisa celup-celup ini doang ini sebelah itu ada hitamnya itu itu disebut ikan ya liat ini satu dipakai terapi tuh tapi ya kapitan gitu loh nanti langkan daki-daki ditungguhnya kali ya ketika kaki-nya kalian sih cepat jadi tidak ada air terbenu itu tapi misalnya tuh kalau ada pelinginnya itu jadi kan ngerasa enggak sopan aja misalnya pake kesana itulah seperti yang terbilang di video sebelumnya kan seperti yang terbilang tadi sebelumnya disana itu kan ada kayak papan itu kan bilang sambal mandi di arah terpaksesinya buruknya gitu sih ya real terpaksesinya jadi kalian bisa lihat ya dari sini dan ini nih airnya semuanya gaun banget sekarang waktunya gua Tinta ngebahas untuk 4A dari pemanduian film untuk kan arca atau lembah ini sorry kalau misalnya soalnya kan nggak kedengeran jelas karena tadi kameranya ntar mati dan baterainya lumayan jauh kalau kita harus ambil ke atas lagi sekarang waktunya ntar buat ngebahas 4A dari pemanduian tekan arca yang pertama itu dari segi atrak yang berkaitan dengan watu si and watu udah jauh banget sesuai dengan namanya pemandia jadi tempatnya ini udah untuk manjit bisa juga kalian untuk kerenang atau sekedar rilas atau sekedar menikmati air terju menikmati feel disini sekarang ini kesini tuh kalian bagusnya pagi diaksepti karena kan mungkin kalian juga pernah melihat tukar arca ini di sosial media pasti rame banget berbeda sama situasi kan sekarang yang bener-bener cuma ada ditandanya disini terus baiknya kalau kalian memang pernah datang disini kalian datangnya di pagi hari kalau sore emang kayaknya rame karena ini kan teman yang home sebuah yang berkaitan dengan akses jalannya itu sebenarnya gampang banget ditemuin dari jalan utama jalan utama jalan raya bisak itu gampang banget ditemuin tinggal ada arah belok kanan kalian ikutin aja mapsnya kalian bisa cari di maps kemandian dengan tekan arca cuma dari jalan utama masuk ke dalam sini itu jalannya agak sedikit jelek gitu berbatu dan agak becek apalagi karena kemarin dikasih jat yang tadi kan kagetnya kayak di sepanjang jalan itu kan ini dikelilingin sama lembah-lembah gigi gitu loh banyak banget tanah-tanah yang nongsor mungkin karena semindu kemarin itu kan pun hujan beras banget ya jadi kayak kita lihat banyak banget ada tanah-tanah lansor gitu agak merisih makan tadi kan bilang cepet aja takutnya kita malas mencoba hujan gitu setiga dan setia amuniti sebenarnya disini seperti yang kita bilang sebelumnya disini tuh kayak ada warung, ada tempat duduk, ada tempat ganti, ada toilet gitu cuma hari ini tuh cukup boh kan kurang tahu apakah ini memang udah ditutup atau emang bukanya sore atau emang cuma tutup sementara karena kan seminggu kemarin hujan mungkin pas hujan hujan itu seperti gitu loh disini jadi fasilitasnya fasilitasnya yang toilet, yang ruang ganti, yang warung itu butuh kita di segi ancillary ini dikelola oleh masyarakat setempat dan ini gratis masuk, gak ada tiket masyarakat sepeda aja tempat air dari pemandu yang umum itu ke dantuan hasil belajar dimana tuh? waaaaaaaaaaa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!